Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Karena kurangnya pasokan air di musim kemarau ini, minimnya pasokan air selain akibat pengaruh musim juga kurang optimalnya pasokan air akibat saluran irigasi yang mengairi ke persawahan belum diperbaiki. Akibat minimnya pasokan air dipastikan lahan pertanian mengalami gagal panen dan petani mengalami kerugian. Kembalannya kurang air, ya buruk-buruk untung, dari modalnya juga nggak nyampe, apalagi untung, karainya gemring. Para petani berharap pemerintah setempat segera memperbaiki saluran irigasi utama yang longsor, agar para petani bisa menggarap tanaman padinya seperti biasa.